Halo teman-teman Kicomania, selamat pagi siang, sore ataupun malam Jadi kali ini saya mau unboxing lagi nih Nah jadi cerita aja teman-teman Ini dulu saya beli burung ini seharga Rp30.000 Setelah itu saya suruh untuk merawat bapak saya Terus karena ini bapak saya sangkarnya mau diganti dengan burung yang lain Jadi terpaksa burung ini saya ambil lagi dan saya rawat lagi teman-teman Jadi burung ini harganya Rp30.000 ya Tapi kalau udah gacor bisa sampai harganya Rp600.000 sampai Rp700.000 Ya tergantung kualitas Ya minimal kalau udah gacor dia bisa dihargai dengan Rp150.000 sampai Rp200.000 Itu kalau gacor yang biasa-biasa aja Nah burung ini terkenal dengan burung suara ngukliknya Yang ngerol dan rapat Dan burung ini teman-teman suaranya hampir mirip cucak rowo Nah burung apakah ini teman-teman kita langsung buka aja ya Ini masih giras teman-teman Ini kalau gigit juga sakit banget teman-teman Ini digigit Ini teman-teman digigit sampai gini teman-teman Ini sakit banget teman-teman Nah ini dia burungnya teman-teman Ada yang tau gak ini burung apa? Ada yang tau ini burung apa? Bener teman-teman ini adalah burung terucukan Nah burung ini memiliki jiri-jiri yang didominasi Empat warna ya Ada warna hitam di bagian paru Terus di bagian lingkar matanya itu teman-teman Terus ada juga warna putih di bagian dadanya Terus ke atas lagi Di punggungnya sini teman-teman ada warna abu-abu Terus di bagian sini teman-teman Bagian ekor Itu ada warna kuningnya Nah teman-teman untuk burung ini Biasanya di setiap wilayah itu ada ya Untuk di daerah saya sendiri Di Jawa Tengah itu juga masih ada Walaupun sekarang di sawah-sawah itu ada beberapa Gak banyak banget ya Tapi biasanya di setiap wilayah Di setiap daerah itu ada teman-teman Dan biasanya dia untuk bersarangnya itu Kadang ada juga yang di pemukiman warga Jadi di belakang rumah gitu ada teman-teman Jadi gimana? Di rumah teman-teman masih ada gak? Di sekitar rumah kalian Kalau ada komen ya Dan kita lanjut ke pembahasannya ya Jadi burung terucukan ini Kalau kacor itu suaranya hampir mirip Dengan cucak rawo Tapi ya volumenya jelas beda Volumenya lebih kecil terucukan ini Dan yang paling unik dari terucukan ini Yaitu dia bisa gaya Garuda teman-teman Kalau kicomania atau terucukmania Itu biasanya menyebutnya dengan Garuda Nah bagi teman-teman yang belum pernah melihat Burung terucukan Garuda Kebetulan dulu saya pernah punya burung terucukan yang Garuda Sekarang udah saya jual Seperti ini videonya teman-teman Bentar ya vitamin ya Luka banget ya guys How about ya Ili pindah saja Atau Iya bagus kan gaya terucukan yang garuda tapi teman-teman untuk burung terucukan yang garuda ini enggak semua terucukan itu bisa garuda teman-teman jadi ya tergantung perawatan kita terus latihan mentalnya juga teman-teman untuk membuat terucuk itu garuda nah dan suara burung yang terucukan yang gacor itu suaranya juga bagus teman-teman ada juga yang gacor dibagi dengan gaya geruda ada juga yang enggak tapi yang burung terucukan yang cuman gacor aja suaranya itu seperti ini teman-teman gimana bagus kan suaranya hampir mirip cucak rawo nah ini burungnya murah banget teman-teman kalau kita pelihara ya tentunya sangat bagus untuk kita dengarkan pada waktu pagi atau sore hari dan makanan burung terucuk ini dia paling suka buah-buahan buah-buahan yang paling dia suka itu ada pisang pisang sama pepaya jadi selain itu sih dia juga suka mangga ya selain mangga pisang sama pepaya setau saya dia agak kurang suka dan kalau kita rawat dia juga mau nge-four juga loh ada juga fur yang khusus terucuk itu ada di kios-kios itu lebih cepat nge-four terus ada juga fur-fur kasih yang halus fur halus itu juga bisa ya teman-teman kalau merawat burung ini bisa kasih fur yang biasa aja sih teman-teman dia mau kok dan kalau saya sendiri teman-teman biasanya pakai fur gacormek itu juga bisa kalau fur gacormek habis ya kasihkan fur-fur yang halus biasa yang ada di pasaran terus atasnya atas fur saya berikan satu gacormek satu botol biar burungnya itu cepat bunyi teman-teman biasanya saya gitu nah karena fur gacormek ini bisa membuat burung cepat gacor terus untuk mempercepat burung bahan juga cepat nge-four untuk teman-teman terus meningkatkan performa burung untuk meningkatkan volume suara burung dan meningkatkan kecerdasan si burung jadi serbuk ini sangat bagus banget untuk burung kita pemakan serangga nah jadi selain buah-buahan ya burung terucuk itu dia juga pemakan serangga seperti jangkrik dan ulat kandang ya mau tapi dia lebih suka sama jangkrik teman-teman oke teman-teman jadi setelah ini kita lanjut masukkan sangkar aja kita berikan makanannya saya udah siapkan furnya terus saya juga udah siapkan buah-buahannya teman-teman saya udah siapkan buah-buahannya ini saya kasih papaya kita langsung masukkan aja ya aduh oke teman-teman jadi untuk merawat burung terucukan ini saya kasih tips berdasarkan pengalaman saya jadi untuk merawat burung terucukan setiap harinya kita harus siapkan buah-buahan itu wajib setiap harinya terus kita juga kasih fur jangan sampai telat terus kasih juga extra fooding nah extra fooding itu jangan banyak-banyak kalau untuk harian jadi untuk harian kasihkan pagi 2 sama sore 2 nah jadi kalau tidak ada buah ya usahakan carikan lah kalau burung terucukan ini teman-teman nggak dikasih 2 setiap harinya dia bulunya bakal cepet terontok atau mudah banget terontok teman-teman jadi kasihan untuk burung terucukan kalau nggak dikasih 2 nah jadi itu aja ya teman-teman unboxing kita kali ini dan tips saya kali ini jangan lupa setelah menonton video ini di klik like komen dan subscribe dan jangan lupa di bagikan ke teman-teman ya oke bye bye see you next time selamat menikmati